Halo guys, apakah kalian sudah move on dari You Are My Glory dan juga Crush? Tidak perlu khawatir jika belum, karena bulan ini ada banyak drama terbaik yang akan menghibur kalian semua. Mulai dari cinta segitiga, komedi romantis hingga drama kostum. Yang penasaran untuk info dan juga tanggal rilis dalam daftar ini mungkin bisa berubah kapan saja. Kalian pasti sudah tahu, meskipun itu hanya serial televisi, mereka juga perlu berhati-hati persiapan untuk tayang pada waktu yang tepat. Forever and Ever Forever and Ever merupakan drama romantis yang diangkat dari novel Yisheng Yishimeirenku yang ditulis oleh Mobow Feibow. Drama yang diproduksi Aiki ini akan tayang sebanyak 30 episode, dengan durasi sekitar 40 menit di setiap episode-nya. Bercerita tentang seorang dhabur terkenal bernama Xiyi dan juga seorang profesor kimia, Zhou Shengchen. Mereka berdua bekerjasama untuk melestarikan kerajinan tradisional keluarga mereka. Mereka memutuskan untuk hidup bersama dan mulai saling mengembangkan perasaan satu sama lain secara diam-diam. Suatu hari, Xiyi yang diperankan oleh Bai Lu bertemu dengan Zhou Shengchen yang diperankan oleh Alan Ren di sebuah bandara dan mereka saling terkesan satu sama lain. The Out of Love Banyak orang telah menantikan drama ini sejak mulai syuting pada tahun 2020. Setelah skandal dari sang aktor Xiao Zhan, drama ini telah berulang kali ditunda tanpa batas waktu. Awalnya dijadwalkan untuk mengudara selama musim panas tahun lalu, tetapi dijadwalkan ulang. The Out of Love adalah kisah cinta manis berdasarkan novel dengan nama yang sama oleh Berlin Manson menceritakan tentang Lin Xi Shao, seorang junior di Departemen Musik yang dirawat di rumah sakit. Karena penyakit ayahnya dan kemudian bertemu dan jatuh cinta dengan kepala alibedah Dr. Gui. Go Into Your Heart Ketika Shengchen Xiu memenangkan pertempuran pertama dengan pertempuran pertama dengan kuda hitam, ia menjadi nama rumah tangga di dunia Gu. Cheng Li, seorang reporter magang, menyelamatkan Shengchen Xiu secara tidak sengaja, tetapi dikira pacarnya. Pada akhirnya, dia dan juga calon istrinya menikah. Ada kekalahan bagi Shengchen Xiu, seperti kalah dalam pertandingan dan diusir dari Dojo. Dalam balung hidupnya, dia tidak pernah muncul. Sebagai hasil dari motivasi timbal balik mereka, mereka mampu memenangkan kasih sayang satu sama lain sekaligus menjaganya. My Burgin Queen Wu Jinyang juga akan kembali pada bulan September ini. My Burgin Queen adalah sebuah komedi romantis yang menceritakan kisah siakian, yang ditinggalkan oleh tunangannya tanpa alasan. Berdekat untuk memulai jalur karir baru sebagai ahli tawar-menawar, dia bertemu dengan pemilik hotel Changseng, Shengchening. Terlepas dari kenyataan bahwa kedua orang itu memiliki keperibadian yang sangat berbeda, mereka dipaksa untuk bekerjasama untuk memacakan serangkaian misteri. Pada akhirnya, mereka menemukan cara untuk menembus kamuflase yang sulit, dan masuk ke hati dan pikiran satu sama lain. Cerita diatur di akhir dinasti Qing dan awal Republik China secara paksa mengenali musuh lama tuannya, Bayi Henian sebagai ayahnya. Lu Zuanzi bertikat untuk berbagi kekhawatiran, tuannya Su Jingan, dan mengambil tanggung jawab penting dari keluarga Su. Di masa-masa sulit, bakat penjahit untuk menjahit secara bertahap bersinar di bukota. Kayak berita Changseng yang terancang oleh Lu Zuanzi, membuatnya terkenal dan menyebabkan tren baru dalam berpakaian. Namun ia mengalami krisis karena ketidakpercayaannya kepada rekan-rekannya dan para pengusaha Jepang mengunci dirinya. Pada akhirnya, Lu Zuanzi memimpin semua orang untuk mati-matian melindungi martabat keluarga dan negara, membuat Changseng bersinar di era ini. Cry Me A River Of Stars Cry Me A River Of Stars adalah kisah cinta lucu Tau Jun Ran, seorang hakim negara baru dan Avan, seorang pelukis yang baru saja pindah ke daerah tersebut. Ada dua orang yang ingin naik ke paha hakim negara dan untuk meminta bisnis kapal lukisan mereka, dan ada orang lain yang ingin menyelidiki kasus lama yang melibatkan Shen Yin. Perpaduan antara multiple kecerdasan dan juga kelucuan dengan tajam berhati dingin sangat menyenangkan. Candle In The Tomb The Worm Valley Plot cerita berpusat pada legenda yang mengatakan bahwa manek-manek debu yang diduga menyelamatkan nyawa orang dikuburkan di makam raja kerajaan Dian Kuno. Sekali lagi, sekitiga besi yang terdiri dari Hunai, Sir Li Yang, dan Fatih Wang keluar untuk menemukan rahasia makam. The Price List Sebuah kisah yang mengikuti pasangan yang sudah menikah selama masa percobaan, mereka dan ibu mertua yang berupa menjadi penguci ketat untuk menguci hubungan antara pengantin baru. Setelah menemukan gelang yang dimilikinya adalah palsu, dia menjadi sangat khawatir kehilangan pusaka keluarga yang juga merupakan stempel persetujuan ibu mertuanya. Bukan hanya suami, si Dian yang terjebak dalam keributan saat ada lebih dari satu gelang. Begitu rahasia keluarga terungkap, nasib mereka berubah dari kacong menjadi makmur. Meskipun gelang kiok tidak ternilai harganya, itu tidak dapat dibandingkan dengan nilai hati orang. Seperti yang semua orang tahu, bahkan jika sebuah objek lenyap, cinta tetap ada. Little Lord Don't Make Trouble Sebuah romansa antara seorang kaisar berwajah batu dan seorang putri dalam kesulitan. Setelah jatuhnya dan Siti, putri dan Li menemukan bahwa dia telah secara tidak sengaja mendapatkan pukulan dari teman masa kecilnya yang tidak dapat diadalkan yang bernama Suhmu. Untungnya dia bertemu dengan kaisar Kin Yu. Dia mencoba merayunya hanya untuk berakhir sendirian di istana. Namun kisah cinta mereka baru saja dimulai saat dia menerima pembantuan dari individu yang tidak mungkin untuk akhirnya memenangkan hatinya. Love Under The Full Moon Selama bulan super pada tahun 2019, Lei Chu Xia melarikan diri dari pembunuh dan melakukan perjalanan ke masa depan ke tahun 2021. Dia muncul di depan Su Xiaodong dan entah bagaimana keberadaan tampaknya bergantung pada Su kehadiran Xiaodong dimana mereka harus tetap dekat satu sama lain. Tidak punya pilihan selain bersama, Su Xiaodong memutuskan untuk membantu Lei Chu Xia memulihkan ingatannya dan menemukan kebenaran dari 10 tahun yang lalu. Nah guys, itulah tadi sederetan drama yang bisa kalian tonton mungkin bisa untuk menghentikan sementara drama You Are My Glory dan Crash yang sudah tamat. Silahkan komen-komen di bawah drama mana yang kalian favoritkan. Terima kasih telah menonton!